Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar matematika bab 4 bangun ruang bagian 4 Mengukur isi dengan satuan tidak baku Satuan volume dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil Benda-benda dengan volume lebih kecil itu disebut satuan penakar Satuan penakar dapat berupa Gelas Cangkir Kayu Sendok Ember Bak Dan lain-lain Coba teman-teman perhatikan gambar berikut Gambar yang pertama Di sini ada satu gayung itu isinya sama dengan tiga gelas Kemudian gambar yang kedua Di sini ada satu gayung dan satu gelas Kira-kira isinya sama dengan berapa ya teman-teman Satu gayung dan satu gelas itu isinya sama dengan empat gelas Kemudian gambar yang ketiga Kemudian gambar yang ketiga Di sini ada dua gayung Nah isinya sama dengan berapa ya teman-teman Dua gayung itu isinya sama dengan enam gelas Karena satu gayung itu isinya tiga gelas Maka dua gayung isinya sama dengan enam gelas Kemudian di sini ada satu sendok makan itu isinya sama dengan dua sendok teh Kemudian gambar yang kedua Dua sendok makan dan satu sendok teh Isinya sama dengan berapa ya teman-teman Ya dua sendok makan satu sendok teh isinya sama dengan lima sendok teh Karena satu sendok makan sama dengan dua sendok teh Lalu di sini ada dua sendok makan berarti ada empat sendok teh Ditambah satu sendok teh Jadi jumlahnya ada lima sendok teh Perhatikan soal cerita berikut Empat gelas sama dengan satu liter air minum Dalam satu hari minimal tubuh membutuhkan dua liter air Berapa gelas air minum yang dibutuhkan dalam satu hari? Nah satu liter itu sama dengan empat gelas Maka dua liter itu sama dengan Delapan gelas Jadi air minum yang dibutuhkan dalam satu hari adalah delapan gelas Karena dalam satu hari minimal tubuh membutuhkan dua liter air Nah dua liter air itu sama dengan delapan gelas Mengukur volume dengan kubus satuan Kubus satuan Kubus satuan dapat dikunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus Banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke balok atau kubus adalah Isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuannya kubus satuan Nah gambar yang pertama adalah satu kubus satuan Gambar yang kedua adalah dua kubus satuan Dan gambar yang ketiga adalah tiga kubus satuan Volume balok dengan kubus satuan Cara menentukan volume balok dengan kubus satuan Yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan Nah pada gambar tersebut adalah seorang siswa yang sedang memasukkan kubus satuan Untuk memenuhi kotak berbentuk balok Perhatikan gambar berikut Gambar pertama yaitu adalah balok transparan Gambar yang kedua adalah balok setelah diisi kubus-kubus satuan Dan gambar yang ketiga adalah kubus satuan Nah balok transparan di atas setelah diisi dengan kubus satuan Dapat dilihat pada gambar di atas Gambar yang pertama itu balok transparan Kemudian gambar yang kedua itu adalah balok yang telah diisi oleh kubus-kubus satuan Banyaknya kubus satuan yang mengisi balok transparan adalah 16 kubus satuan Jadi volume balok sama dengan 16 kubus satuan Cara menentukan volume balok dalam satuan kubus satuan Yaitu dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang dapat menempati ruang balok tersebut Coba teman-teman perhatikan balok yang telah terisi kubus satuan berikut Volume balok di bawah ini adalah 30 kubus satuan Panjangnya adalah 5 kubus Lebarnya adalah 3 kubus Dan tingginya adalah 2 kubus Maka volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi 5 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 30 Jadi volume balok di bawah ini adalah 30 kubus satuan Ayo teman-teman perhatikan contoh berikut Tentukan volume balok transparan berikut ini dalam kubus satuan Coba kita lihat soal yang pertama Volume sama dengan Nah disini kita lihat panjangnya ada 3 kubus satuan Kemudian lebarnya ada 2 kubus satuan Dan tingginya ada 2 kubus satuan Jadi 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12 kubus satuan Jadi volume gambar yang pertama adalah 12 kubus satuan Kemudian soal yang kedua Volume sama dengan Panjangnya adalah 3 kubus satuan Dikali lebarnya ada 2 kubus satuan Dan tingginya ada 1 kubus satuan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 kubus satuan Jadi volume gambar yang kedua adalah 6 kubus satuan Kemudian gambar yang ketiga Kemudian gambar yang ketiga Volume sama dengan Panjangnya yaitu 1, 2, 3, 4 Yaitu 4 kubus satuan Dikali lebarnya ada 3 kubus satuan Dan tingginya ada 2 kubus satuan 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24 kubus satuan Jadi volume gambar yang ketiga adalah 24 kubus satuan Oke teman-teman Cukup sekian pembelajaran matematika bab 4 Mengenai bangun ruang bagian 4 pada hari ini Mari kita akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh